Intro Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Perikob Injil hari ini dimulai dengan ucapan syukur Yesus Dia katakan Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya mungkin terdengar seperti ada suatu ketidakadilan dalam dua syukur Yesus itu Apakah Bapak menyembunyikan kebenaran kepada orang bijak dan pandai Serta menyatakan kebenarannya hanya kepada orang kecil Tidakkah dia mencintai semua manusia dengan adil Keadilan Tuhan itu sempurna Utuh Tidak bercacat Semua yang dia rencanakan putuskan dan kerjakan Selalu pada koridor keadilan Dia tidak membenci orang pandai Karena Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang Bukan hanya orang bodoh Ya, bukankah Allah juga menciptakan akan budi Dan mengaruniakan kepandayan Yang mau diungkapkan Yesus disini adalah fakta Bahwa banyak orang bijak dan pandai Yang menolak kebenaran dan keselamatan Allah Mengapa? Sering karena mengandalkan akal budinya Menyombongkannya Bahkan melekat pada akal budinya itu Mereka tertutup terhadap kebenaran Allah Padahal Allah dan kebenaran-kebenarannya Jauh melampaui akal budi mereka Dari bacaan Injil kemarin Kita dengar bagaimana Yesus mengecam mereka Yang tidak mau bertobat Padahal sudah melihat mu'jijatnya Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Sulit bagi orang-orang yang menganggap dirinya bijaksana Dan mampu segala-galanya Untuk secara tulus Berserah diri kepada Allah Dan menerima kehendak Allah Kesombongan dan kebanggaan Atas kemampuan diri Menjadi tembok penghalang Untuk melihat kanda Allah Dalam hidup mereka Tembok itu juga menjadi penghalang Bagi seruan dan doa mereka kepada Allah Sebaliknya Orang kecil Umumnya rendah hati Menyadari kepapaannya Sehingga berharap Mengandalkan Dan terbuka terhadap Tuhan Pemahaman kita kan Allah yang benar Hanya dapat kita peroleh Jika kita mau menundukkan diri di hadapannya Agar Tuhan mengalirkan Karunia hikmat dan kebijaksanaan kepada kita Kalau demikian Siapakah orang yang bijak dan pandai yang sejati? Mereka ialah Orang yang mengandalkan Tuhan God bless you